Intro Kalo Klopet sama lain tuh karena Mungkin ya itu, kita saling melengkapi lah Timo kadang-kadang suka mempunyai ide yang eksperimental gitu Tapi gue mencoba untuk, ya mencoba untuk balance lah Balance supaya bisa ide-ide yang dia, apa namanya, dia suggest Itu menjadi bisa terlaksana Gue rasa pekerjaan yang kita lakukan ini adalah sebuah yang Kita ditemukan rasa passionate banget Jadi kadang-kadang gue terlalu berpassionate sampe orang-orang Nyantai aja kena atur dulu gitu Dan gue kepenuhkan Kimo banget, kepenuhi di Newton Karena si Kimo doang yang kadang-kadang ngerti bahasa gue gitu Gue ngomong apa-apa gitu, kepenuhinya beneran si Kimo doang Maksudnya si Kimo tuh gini Kita oke sih, maksudnya bromance mungkin ya Agak-agak masih kata Kita take care of each other kalo lagi bisa Apalagi kalo kita ke Jepang gitu Kita kan harus compact gitu Dan kita harus perform secara profesional Orang Jepang selalu expect 110% dari orang-orang yang kerja barang dengan mereka gitu Jadi gue sama Kimo udah harus kayak Jelasnya I got you back, I got my back Kimo misalnya panik, eehh gitu gue tenang sih Tenang sih Kimo panik, eehh Tenang sih Oke 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 Kita jarang Jangan jarang men Just because kita suka bikin film-film yang disturbing Itu bukan berarti kita Setiap hari kayak Nono Film Gori terus Karena malahan Kayak sekarang nih gue udah apalagi Kita udah makin tua gitu loh Maksudnya udah makin mecur lah gitu loh Kita kayak ngeliat Nono Film Gori Ada rasa dimana kayak Wah dulu waktu gue masuk umur plenty something Kayaknya gue seneng banget segeru ini kayak gini Sekarang udah panjim dunia di present juga gitu Jadi ya Sekarang udah mesti ada balance aja gitu loh Setiap Setiap film Gori yang kita nonton Kita nonton tentang My Little Pony ya gini Langsung gue bunuh Bahaya banget kalo misalnya ketemu Gue suruh istikpak Tergantung kalo lo cewek Gue bisa bisa main main Gori Gue suka main cewek salis dari dia Kalo gue drama Mungkin gue lebih ke politik Gue sendiri Terus sendiri bikin dalam drama Itu gue belum gitu Cuman gue pasti kalo Ada Toh ada drama Gue mencari something khusus fan school Gue sih gak kayak gitu Cuman Gue kalo misalnya bikin drama Apalagi yang kayak feel good gitu ya Secara gue tinggal di Jakarta Gue ngerasa gue akan Berbongong gitu loh Karena Katanya Jakarta bukan Kota yang feel good gitu loh Jadi Kayak drama-drama yang lebih kompleks Kayak misalnya drama Hubungan yang tabu atau apa sih Gue sih sebenernya Ada yang pengen gue lakukan-lakukan nantinya Memang Rencananya 2014 2014 Kita Berhitung dulu Berdramati Kita break dulu Kikimo akan mengerjakan satu proyek lain Gue akan mengerjakan proyek lain Namun Yang kita kerjakan itu Masih di area yang sama Masih sebuah genre yang Thriller, suspense, horror Sebenernya Gue emang udah pengen bikin film action Karpor action gitu lah Dan buat gue Mungkin gue ngerasa kayak Gue tuh pengen banget Kayak sekarang Coba Merengangkan otot gue sendiri Gitu gitu Tapi kalo Sekimo ternyata juga Akhirnya dia kayaknya bakal bikin film action juga Karena gue ternyata Udah gue gak Mau main dia Lanyam dada Kayak pake Kayak pake Dat paid Bakal